Kali ini saya ada di Jembatan Merah, Beruk Abang, Patik Raja. Rumornya di jembatan ini pula ada banyak kasus orang yang bunuh diri. Kadang-kadang kalau lewat situ ada perempuan berdiri, terus kalau jam 3 itu ada kayak ayam ngiring gitu lah, pada ikut. Dari jembatan sini nih, hujan-hujan, tiba-tiba motor aku berat. Pas aku lihat spion, eh poci ternyata, pocong. Kemarin itu ada orang yang bunuh diri, juga sama di situ. Tiba-tiba motor sama sandalnya tuh masih ada loh, tapi orang yang nggak ada, ternyata bunuh diri, ketemunya di Bendungan Serayu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MFW dan rahmati Allah. Kali ini saya ada di Jembatan Merah, Beruk Abang, Patik Raja. Yang ada di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nah di Beruk Merah ini banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia. Dan adanya penampakan-penampakan yang sering dilihat oleh warga sekitar. Rumornya di Jembatan ini pula ada banyak kasus orang yang bunuh diri. Apa yang menjadi penyebabnya dan apa saja penampakan-penampakan yang ada di Jembatan ini, Insya Allah akan kita kupas dan akan kita luruskan sesuai pemahaman Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ikuti terus perjalanan kami di Beruk Merah, Patik Raja, di Menyingkap Tabir Misteri. Memang banyak yang pada cerita itu saudara saya sendiri sih. Kadang-kadang kalau lewat situ ada perempuan diberdiri. Terus kalau jam 3 itu ada kayak ayam ngiring itulah. Pada ikut tahun berapa dulu lah, belum lama terus kemarin-kemarin yang orang sini, orang Duku Paren juga. Udah ya umurnya baru berapa, 60-an lah. Kegiatannya setiap hari kan jualan kunir. Nah gak tahu-tahu pas jam 9 kok dicari-cari gak pulang-pulang. Terus ada mungkin tanya sama kiai apa-apa normal gak tahu lah. Katanya ada yang lihat masuk ke sungai serayu itu. Ada yang ngikutin katanya. Terus barang dicari-cari kok gak ada. Terus katanya ya ada yang disana katanya udah buat gak tahu main apa-apa lah gak tahu. Katanya sih lampur apa-apa itu lah gak tahu. Terus dari situ nanti jam ditunggu aja disini di jembatan nanti jam 2 nanti ada yang nongol gitu. Nah alhamdulillah itu emang nongol tapi nongolnya itu rinjingnya dulu. Nah terus paginya baru ketemu di tepi. Tapi badannya sih masih utuh jadi gak kalau memang kalau penggelam kan mungkin badannya kan gemung itulah gemuk. Kalau ini masih utuh jadi gak ada lecet gak ada apa itulah dan normal semua. Kalau saya tahu sih berapa ya. Kalau yang dulu-dulu mungkin kemarin baru 5. Sayang dulunya masih banyak. Yang terus yang keunakan saya itu yang lagi ngepit. Mau ke pasar di tengah-tengah gak tahu kenapa itu anaknya itu nyemplung kekali. Terus ibunya itu ikut nyemplung kekali mungkin mau nolongin. Anaknya umur berapa? Umurnya anak 7 tahun lah bersekolah. Jadi gak ketemu-temu mungkin ya. Tapi alhamdulillahnya itu dia bisa selamat. Bisa ketepi. Di tengah-tengah itu yang ada benteng pendemnya itu. Dan pokoknya di sini mah banyak kejadian-kejadian sih mungkin aneh. Mungkin dulu di itu kan tempat benteng pendem dulu penjajahan sih. Benteng pendem itu pekas penjajahan ini pada dipendem sama di situ mungkin yang dulu-dulu penjajah pada meninggal itu. Itu banyak itu sering. Ada yang kakek-kakek, ada yang pocong, ada yang itu kayak ayam itu mungkin ayam miring cara itu. Itu enggak tahu itulah kak, ada harimau. Aku pernah itu sih pas, itu pak gedeku pas pulang ke Bandung mau ke sini, itu jam 4 pagi lah, itu diiringin ayam itu. Ayam, tapi hilang. Jadi ayamnya hilang sama harimau. Masih banyak-banyak lagi di situ sih. Cuma aku kan, alho apa, enggak pernah lihat jadi ayam, enggak tahu. Ibu sendiri pernah diganggu kan? Enggak pernah. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas? Alhamdulillah. Gimana mas Ustadz? Ini mau nanya-nanya tentang Jembatan Merah ini. Benar kasih yang dimitoskan sama orang-orang sini kan, katanya sering banyak kejadian-kejadian orang nyemplung ya, bunuh diri atau... Penampakan-penampakan itu, apa sih sebenarnya umur yang biasa di, apa, diceritakan masyarakat? Selama saya tinggal di sini sih, apa, pernah ada orang bimu diri yang pertama Pak Ustadz, terus yang kedua ada orang nyemplung, enggak tahu kenapa penyebabnya. Cuma di sini udah, selama saya tinggal di sini baru menangin ayam itu hampir 3 kali, kalau lebih jelasnya tanya istri saya aja. Mbak asli sini ya? Iya, asli sini. Pertama gini, pas dulu lagi rumornya sini tuh jembatannya lagi kayak angker gitu, itu pertama yang saya alamin pas pulang kerja itu dari jembatan sini nih, hujan-hujan, tiba-tiba motorku berat. Pas aku lihat spion, eh poci ternyata, pocong. Ternyata, poci ya? Ternyata, poci ya? Ternyata, poci ya? Dari mana, poci ya? Dari sini? Itu dari situ. Oh, dari situ? Iya. Nah, terus kemarin, teman saya ini angkeringan situ, juga jam 3 pagi, mau beli ayam di situ. Mau beli ayam di situ, 3 pagi naik sepeda, lah di situ yang paling jembatan baru, pocong lagi berdiri kayak gini. Teman aku sampai nggak bisa ngomong, ah, ah, ah gitu. Jadi susah, terus pas mau pulang, pocongnya masih ada nggak ya? Eh ternyata udah nggak ada. Nah, itu. Terus yang kemarin itu ada orang yang bunuh diri, juga sama di situ. Tiba-tiba motor sama sandalnya tuh masih ada loh, tapi orangnya nggak ada. Ternyata bunuh diri, ketemunya di Bendungan Selayu. Kalau di daerah sini, tempat yang paling angkermat di sebelah mananya, mbak? Di daerah sini, ya ini, jembatan ini. Di jembatan ini nggak? Iya, ini soalnya jembatan pariwama. Di dalam, apa, di bawah ada kisah-kisah nggak? Ya, pasti, di sini pasti ada penunggunya. Ya, di bawah situ? Iya, pasti ada. Mungkin kita langsung ke bawah, apa ya? Boleh, boleh. Nggak nganggu motor, lalu-lalu. Yuk, kita ke bawah. Jadi narsum kita ini sudah sok mistri ya, teman-teman. Jadi sebelumnya kita udah janjian dulu untuk diwawancarai langsung di sini. Alhamdulillah, beliau orang yang memang pernah mengalami kejadian langsung. Kita ke bawah dulu. Tadi di sini, kemarin waktu orang tenggelam ditemukannya di sini, Pak Ustadz. Ditemukannya di sini? Iya, betul. Jadi kita lihat itu kayak banyak pusaran-pusaran ya? Iya, betul. Pusaran-pusaran mungkin di bawahnya karena ada batu-batuan. Mungkin ya. Jadi kalau secara logika sih sebenarnya bukan karena disembunyikan jin ya, teman-teman. Jadi orang yang nyemplung ke sini, kejembit di antara bebatuan yang ada di dalam sungai. Atau mungkin karena ketahan arus. Jadi kalau arus atas itu udah mulai tenang, ya udah mulai kecil, baru dia itu muncul lagi. Kemungkinan seperti itu ya, Allah alhamdulillah. Tapi memang yang namanya jin juga bisa menyembunyikan. Kalau tadi kita bicara secara logika, secara metafisik, ilmu jinologi. Ya memang bisa juga jin itu menyembunyikan manusia. Cuma ya buat apa gitu ya? Kalau setiap kali ada orang kecemlung pasti disembunyikan sama mereka. Kita dahulukan dari alasan-alasan yang rasional dulu. Bisa kita lihat itu, banyak olekan-olekan disitu. Nah mbak, kebanyakan orang-orang yang nyemplung bunuh diri itu ada sebab-sebabnya enggak? Atau tiba-tiba lagi jalan ada hasrat yang kuat untuk nyemplung gitu? Setahu mbak? Setahu saya sih ini, Pak Ustadz. Jadi tiba-tiba tuh udah ada aja yang kabar, iya ada orang bunuh diri gitu. Motor sama sendal di atas tapi orangnya enggak ada. Eh tau-tau ketemu di Bendungan Serayu. Di Bendungan Serayu sana ya? Nah di sana. Di Rawaloh. Terus waktu itu iya yang di Pelahar juga sama bunuh diri. Ketemunya di sana juga di Bendungan. Tapi yang kemarin almarhumah nenek-nenek tuh di sini. Tapi anehnya udah dicari, enggak ada. Ketahuannya setelah sehari. Nah terus jam 2 paginya cuma keluar rinjingnya aja. Jam 11 siang baru ketemu nongol tangan di sini. Kayak begini? Iya, kayak gini. Tangannya. Ya kalau orang-orang yang latah pasti ngatakan itu tumbal proyek. Ya iya mungkin. Tumbal jembatan lah. Alhamdulillah. Ini bumi Allah ciptakan itu untuk kemaslahatan hidup manusia. Ya wala dikhala qalakum ma fil arti jami'a. Ya dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian. Segala apa yang ada di muka bumi ini. Jadi ya kemaslahatan kita sebagai khalifah di muka bumi. Bangun jembatan kayak gini. Sebenarnya jangan sampai ada intervensi dari bangsa jin. Bahkan mungkin jin itu terzolimi. Karena dikamping hitamkan sama manusia. Kok jin enggak tahu apa-apa kok. Di fitnah fitnah. Bisa jadi kayak gitu kan. Kan bisa jadi mereka. Korban-korbannya nyemplung. Kena pusaran dari bawah air. Akhirnya enggak ketemu-ketemu bisa jadi seperti itu. Ya bisa jadi tertimbun di lumpur. Atau jembat batu. Cuma anehnya kalau yang nenek-nenek itu bersih ya. Iya bersih. Enggak ada lumpur. Enggak ada apa-apa ya. Masih utuh sama yang badan awal. Kalau yang guru diri kan langsung mengembang. Gede gitu. Tapi kalau nenek kemarin itu asli udah. Kurus ya kurus aja gitu. Silahkan bangu mas apa mendodong apa ya. Membesar gitu ya. Membangkak begitu. Kalau neneknya enggak? Enggak. Kalau neneknya enggak. Ya walaupaklam suap itu ya. Teteman saya disana juga meninggal. Waktu TK. Itu lagi berenang. Kan dulu saya sering berenang disitu. Di sebelah sana apa Ustadz. Nah itu kan awal-awal kecil kan berenang gitu pada kelapa renang. di sini makanya berenangnya di serakai serayut, tapi dulu masih bersih, masih cetek, sekarang udah kayak gini nakutin nah itu temen saya meninggal cuma kelihatan itu cidupnya aja, gayung, jadi udah dicari pesempat tengah-tengah gak ada, ternyata besoknya pagi ada orang pinter yang ngomong kesana, katanya besok pagi dikembalikan ternyata bener dikembalikan udah di pinggir-pinggir sini kebanyakan memang seperti itu kisah-kisah masyarakat yang tinggalnya berdampingan dengan sungai gak hanya di sungai serayu aja, ini serayu ya, gak hanya di sungai serayu aja, di sungai Pelus Sokaraja juga demikian itu awal-awal kita bikin konten menyingkap tabir misteri, disana juga kayak gitu bahkan almarhumah yang saya sendiri juga pernah jadi korban, tapi alhamdulillah selamat, kalau gak selamat ya gak ada saya yang saya juga pernah itu jadi korban, tapi alhamdulillah ya lagi-lagi semua bergantung pada catatan nasib dan ajal manusia maka kata Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah katakan ayah Muhammad, tidak akan pernah bisa sesuatu pun menimpa kepada kami kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan Allah atau dituliskan Allah dia lah Allah sebagai pelindung kami dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal atau berpasrah diri nah penampakan-penampakan yang sering dilihat selalunya disana ya, kalau di jembatan ini gak? jembatan ini gak? jembatan ini gak? jembatan ini gak? itu, yang pal itu pal yang jembatan baru tapi kalau yang jembatan ini emang dari dulu banyak yang udah dilihatin sosok kayak cewek perempuan gitu ya, mohon maaf karena suara musiknya keras banget, kita mau pindah kesana dulu ya kita pindah disini lah biar suaranya gak terlalu kedengeran gitu ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan korban-korban yang berjatuhan disini ya semoga Allah terima amal ibadahnya dan Allah ampuni dosa-dosanya itu sudah ajalnya bukan karena tumbal atau apa ya jin itu hanya bisa mengikhtiarkan seseorang celaka sama kayak manusia hanya bisa berikhtiar gak bisa menjadi apa istilahnya ya penentu orang itu bakal mati atau hidup kalaupun misal ada orang yang meninggal karena memang kasus tumbal apakah ruhnya dibawa ke alam siluman ya? tidak alam jin, tidak demikian karena jin pun gak tahu kapan manusia mati kapan jin itu mati juga gak tahu dalilnya jelas banget dalam Al-Quran surat sabah ayat 14 Ketika kami telah menetapkan ajal untuk dia ya ini Sulaiman AS jadi ketika Nabi Sulaiman jadi angkat jadi Nabi jadi Rasul itu seluruh jin dari kelas yang paling elit sampai kelas yang ecek-ecek semuanya ditaklukkan sebagai mu'jizat atas kenubuhan Nabi Sulaiman AS ketika sudah ditetapkan ajalnya sama Allah ya para jin itu tidak mengetahui sampai tongkat yang dijadikan sandaran Nabi Sulaiman digerogoti sama rayap sehingga beliau itu jatuh ketika jatuh jin baru tahu oh Sulaiman baru meninggal Sulaiman sudah meninggal kalau jin itu mengetahui pada awal mula roh Nabi Sulaiman dicabut oleh malaikat maut mereka semua pasti akan kabur gak bertahan disitu jadi ini dalil yang sangat jelas dan mutlak bahwa jin pun gak tahu bagaimana kondisi roh kondisi nyawa ketika dicabut oleh malaikat maut jadi kalau misal mereka aja gak tahu bagaimana menculik roh yang sudah dibawa malaikat maut untuk dipertanggungjawabkan dihadapan Allah gak mungkin mereka culik kemudian dibawa ke alam siluman atau alam jin kalaupun nada yang seperti itu hanya dongeng belakang ya dan yang penampakan-penampakan seperti itu ada banyak penjelasannya pertama itu goal goal itu penyihir-penyihir yang ada di kalangan bangsa jin karena yang namanya sihir itu awal mulanya yang mempelajari hanya bangsa jin kemudian ditularkan kepada manusia ya puncak-puncaknya di zaman kerajaan Babylonia kuno di zaman kepemimpinan raja Nebuchadnezzar kemudian selain goal penyihir dari bangsa jin mungkin bisa juga itu jin yang gak punya jadi diri hahaha makanya namakinya jadi pocong guni lanak gitu gak punya jadi diri gak punya rumah karena alam jin itu tidak seperti yang dibayangkan oleh manusia pada umumnya cuma nungguin jembatan berdiri atau unsang-unsang kakinya apa menggantung di atas pelepah pohon gak seperti itu mereka punya alam dengan fasilitas yang lengkap sama seperti manusia galilnya banyak contohnya jin juga punya daging kalau di alam manusia dagingnya gak terlihat daging itu melekat melekat pada tulang-tulang hewan yang disembleh atas nama Allah itu makanan-makanan bangsa jin yang muslim kita gak bisa lihat tulangnya tulang-tulang biasa tapi bagi mereka kata rasul akan penuh dengan daging yang empuk untuk mereka makan demikian juga punya rumputan untuk hewan ternak hewan ternak mereka punya mereka juga punya hewan ternak ya mungkin punya entok punya ayam punya bebek punya kambing untuk di ternak jadi berjual belikan sama kayak alam manusia makanannya dari kotoran-kotoran hewan yang dipelihara manusia ya kalau itu sudah kering gak boleh untuk istinjak karena itu adalah makanan untuk hewan ternak yang dipelihara oleh bangsa jin jadi kalau misal nampakin jadi pocong atau apa itu jin kurang kerjaan jin yang sedang mencari jati diri ya evolusinya melambat ya mereka alam yang lengkap sekali ya Allah Maha Adil mereka hidup sama di dunia seperti kita hanya beda sekat atau beda ruang beda dimensi ya kalau orang yang diganggu seperti itu dan sering sekali diganggu ya kebanyakan kesadaran mereka yang bergeser ke alamnya jin ya cirinya apa sering ngantuk ngantukan berat badannya lesu ya kemudian gak bergairah kurang semangat jadi harus kita kembalikan sisi manusianya supaya tidak mudah dibisik jin dan tidak mudah untuk kesadaran bergeser ke alam mereka ya mungkin yang bunuh diri pasti punya latar belakang saya rasa ya gak ujuk-ujuk atau tiba-tiba kesini habis itu pengen nyemplung kalau orang dengan jiwa yang sehat tiba-tiba kayak gitu saya rasa kecil kemungkinannya ya terima kasih mas dan mbak sudah berkenan jadi narasumber kami kita mau jalan sambil nyari narasumber yang lain siap atau mau nemenin saya iya kemana nih kira-kira ada yang jadi saksi gak itu aja ini oke ya mas kuat pernah gak mengalami kejadian-kejadian aneh di jembatan ini kalau saya pribadi sih alhamdulillah belum pernah ngalamin kejadian aneh atau semacamnya yang berbau mistis atau seperti apa ya gitu ya tapi kalau denger atau cerita dari orang terus rumor dan sebagainya sih sering apa itu sih biasanya orang-orang yang mengapain mengalami apa gitu iya apa ya banyak sih ceritanya terus yang 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 gak tau sih ya kebenarannya ya yang jelasnya sih cerita dari orang yang saya ketahui biasanya orang bunuh diri itu kan pasti karena adanya tekanan-tekanan psikis pernah ada cerita anda sih orang yang datang kesini kemudian betul-betul nyemplung ke sungai dari atas jembatan itu tanpa adanya masalah psikologis yang mengawalinya kalau menurut saya sih seperti itu jadi kalau kemarin sih memang ada di sebelah utara sama jalan itu saya juga pas kejadiannya gak tahu persis cuma memang saya kan ada teman di seberang sama dari gajah memang dia dari atas terjun tapi memang setelah ditelusuri dari cerita keluarga segala macam itu memang ada faktor psikis psikologis iya ada tekanan ada masalah tapi kalau yang untuk kaitannya dengan ini saya yang murni gitu ya enggak enggak jadi betul apa yang kita kira sebelumnya bahwa orang yang bunuh diri itu enggak ada yang mendadak pasti ada lamunan-lamunan dari pikiran-pikiran yang mungkin sudah lama sekali mengepul di otaknya gitu atau perasaan-perasaan yang negatif yang bergemuruh di dalam jiwanya yang sehingga dengan hal itulah setan itu menggeret manusia untuk bertindak dengan tindakan yang tidak dirudai Allah Ta'ala diantaranya ya bunuh diri atau mungkin melakukan hal-hal yang lainnya yang Allah murkai jadi setan itu membisiki manusia yang jadi hakimnya untuk menentukan mau ngikuti bisikan setan tersebut atau membangun benteng di dalam jiwanya untuk tidak mengikuti bujuk rayu setan jadi hati-hati tetap bersikir sama Allah Ta'ala dan ini pentingnya juga menetralkan perasaan kita dari yang namanya penyakit-penyakit hati dengan apa caranya muhasabah evaluasi diri dan banyak beristighfar kepada Allah dengan berdoa sama Allah Ta'ala Insya Allah kita akan terlindungi dari yang namanya tindakan-tindakan bodoh yang dibisikkan dengan bisikan yang kuat oleh para setan maturnuan infonya mas kuat oke saya mau lanjut lagi oke maturnuan mas ya sama-sama ya mudah-mudahan sih gak gak ada lagi lah gak ada lagi orang-orang yang seperti itu apa hilaf masuk ke situ ya kemudian semuanya dikasih ketenangan hati lagi oke maturnuan saya lanjut ke sana lagi oke siap-siap ya selalu mintalah perlindungan pada Allah Ta'ala dimanapun dan kapanpun termasuk di tempat-tempat yang sudah terlanjur diangkerkan oleh manusia kenapa ya karena setan akan sangat bahagia ketika mereka itu ditakuti dieluh-eluhkan namanya dan mereka juga suka iseng sama manusia-manusia yang latah dikit-dikit penuh diri karena tumbal tumbal jembatan lah tumbal proyek lah yang sukanya minta perbulan sukanya minta setiap tahun ya itu nanti setan-setan akan mengerjai manusia-manusia yang ada di lingkup tersebut justru ini membahayakan bagi dirinya sendiri dan orang-orang lain yang kebetulan lewat di jembatan ini ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. ketika melintasi tempat yang angker mau itu jembatan tua kah mau itu di hutan yang dicap angker danau atau telaga atau gua doanya mudah dan ringkas mungkin teman-teman di rumah sudah pada hafal doanya adalah saya ulangi saya ulangi baca doa ini tiga kali artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan-kejahatan makhluknya dalam hadis rewet imam muslim siapa yang membaca kalimat ini maka dia tidak akan diganggu oleh kejahatan makhluk dari awal mula dia melangkahkan kakinya di tempat tersebut sampai dia melewati tempat yang dia lalui itu terima kasih semoga Allah senantiasa menurunkan perlindungan yang maha kuat untuk kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh